Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome to my channel Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa Kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini Oke, langsung saja kita menuju stepnya berikut ini Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara bermain game Metal Slug Okanonic Ini terbaru 2023 Nah, bagaimana cara bermainnya? Langsung saja kita ke tutorialnya Nah, sebelumnya kalian bisa menonton video saya yang sebelumnya Yaitu cara login atau cara daftar di game Metal Slug ini Oke, nah kita langsung saja membuka gamenya seperti ini ya Nah, disini kalian langsung akan diarahkan untuk pilih mode kontrolnya Nah, disini kalian bisa lihat untuk bidik Disini kalian bisa pilih bidik manual ataupun bidik otomatis Jadi, kita gunakan saja yaitu bidik otomatis ya Dan di bagian operasinya disini silahkan kalian pilih sesuaikan default ataupun sesuaikan dengan layoutnya Nah, disini kemudian ada suara silahkan kalian atur saja Kemudian disini ada layar Nah, disini kita klik lanjutkan saja ya Nah, disini silahkan kalian pilih mode kontrolnya Nah, yang tadi saya bilang yaitu pilih otomatis ya Jadi, game Metal Slug ini yaitu game terbaru 2023 yang ada di HP yang sebelumnya Disini yaitu kalian bisa bermain game ini di PS1 tahun 90-an ya teman-teman Nah, kalian bisa lihat disini di bagian pojok kiri bawah yaitu kontrol dari analognya Kalian bisa lihat disini kalian bisa maju kemudian mundur setelah muter-muter ya teman-teman Nah, disini kemudian kalian bisa nembak di bagian tombol-tombol ini ya teman-teman Tombol pistol Nah, app ini kalian bisa berubah menjadi api ya Pistol kalian berubah menjadi api Kalian bisa lihat seperti ini Nah, kita serang saja ya teman-teman Kita serang Nah, disini kalian di bagian atas tombol senjata ini Yaitu tanda loncat ini ya teman-teman Kalian bisa menyerang musuh yang ada di atas seperti ini Kalian bisa lihat Kalian bisa menyerang seperti ini Awas Kalian harus menghindarkan bom-bom yang ada di musuh ini ya teman-teman Kalian bisa lihat Seperti ini Kita serang saja seperti ini Kita loncat ya teman-teman Sampai seperti itu ya teman-teman Jika kalian mati kalian bisa mengulang ya teman-teman Seperti ini Nah, disini kalian bisa melempar bom di bagian tanda bom ini ya teman-teman Seperti ini Nah, silahkan kalian maju saja jika kalian sudah merasa aman ya Nah, seperti ini Nah, ini kalian tinggal pilih Yang bagian H ini yaitu kalian bisa berubah pistolnya ya teman-teman Nah, seperti ini Yaitu menjadi beku ya Kalian bisa lihat Nah, seperti ini Kalian serang saja musuh-musuh yang berada di depan kalian Nah, seperti ini ya teman-teman Nah, seperti ini Nah, disini ada tank Kalian bisa keluarin bom ya teman-teman Nah, kemudian disini kalian mendapatkan Darah ya teman-teman Ataupun Menambah darah kalian ya Seperti ini Nah, kalian bisa seperti ini Nah, disini kita mendapatkan Pistol R ya Nah, pistol R ini yaitu roket ya teman-teman Kalian bisa lihat Silahkan kalian lawan Musuh yang paling berat ini ya teman-teman Yaitu yang di atas ini ya Nah, disini kalian bisa mendapatkan pistol L Oke, kita lawan saja sampai selesai ya Sampai hancur Seperti ini Seperti ini ya teman-teman Nah, seperti ini Kita sepam roket aja ya teman-teman Seperti ini Kita sepam Yang penting kalian harus menghindarkan Yang namanya Senjata lawan ya teman-teman Seperti itu Oke, disini kita lanjut Nah, disini kita mendapatkan pistol L Yaitu laser ya Nah, disini kalian bisa musuh laser ini Silahkan kalian lawan saja Kita sepam Senjata ya teman-teman Kita sepam senjata Karena disini Kita mendapatkan Pistol laser ya Nah, disini kita Laser kita lagi 30an Oke, disini kita lanjut Masuk saja ya Seperti ini Nah, disini kita masuk Kita masuk dengan cara loncat ya teman-teman Nah, disini kita dapatkan Tank ya Nah, seperti itu Nah, disini kita masuk ke dalam Captor terbaru lagi Kita lewati saja Seperti ini Disini ada case 2 ya Hancurkan Nah, disini kita hancurkan Kita sepam saja ya teman-teman Yang penting kita menghindarkan Yang namanya Ini ya teman-teman Yaitu Senjata lawan Nah, seperti ini Sampai hancur ya teman-teman Nah, disini hati-hati ya teman-teman Kalian harus menghindarkan Seperti ini Kalian awas Nah, disini kita sepam saja Oke, kita sepam Sampai benar-benar kalah ya Disini darahnya Sangat-sangat tebal ya teman-teman Sampai 3x-4x Jadi disini kita masih banyak darah Oke, disini hampir mati Seperti ini Oke, kita sepam lagi Yang namanya bomnya ya teman-teman Nah, seperti ini Oke, disini sudah hancur ya teman-teman Yaitu mungkin bisa dibilang Yaitu Pemimpinnya ya teman-teman Ya guys ya Nah, disini kita sudah Menjelesaikan Captornya yaitu mission complete Oke, nah disini kita akan lanjut Kedalam Captor berikutnya ya teman-teman Seperti itu Oke, seperti itu saya teman-teman Cara bermain game dari Metal Slug ini Yang terbaru 2023 di HP ya teman-teman Oke, sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Oke, sekian tutorial kali ini Semoga tutorial ini bermanfaat Jika tutorial ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman Kalian semua Jika kalian ada yang kurang jelas Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke, see you next time And bye Bye